Tak, ia sama sekali tidak tahu Ada pembunuh yang berkeliaran di rumahnya Lebih mengerikannya lagi, suaminya sudah dibunuh duluan Saat ia ke dapur, ia menginjak darah dan terpeleset Ia baru sadar bahwa ia dalam bahaya Sarah terkejut bukan main Ia segera berteriak dan lari menuju ruang tamu Apesnya, ia menabrak si pembunuh Dengan panik, Sarah mendorong si pembunuh Lalu bertanya, siapa kamu, maumu apa Si pembunuh diam saja Dan melemparkan barang-barang ke lantai Ia mempermainkan Sarah yang buta Sarah lari ke kamar dan mengunci pintunya Ia mencoba lapor polisi Si pembunuh di teras Masuk dengan memecahkan kaca kamarnya Ia menyergap Sarah Ia terus mengancam Sarah Memaksanya mengaku di mana semua uang suaminya Saat itu, telepon si pembunuh berdering Sarah bergegas memakai baju Lalu memungut kameranya Dan menyembunyikannya Saat si pembunuh mendekat Sarah memperhatikan suara si pembunuh Lalu menghantamnya Si pembunuh tersungkur di lantai Sarah lari keluar Si pembunuh mengejarnya Sarah masuk ke ruang bawah tanah Tidak ada jalan keluar lagi Seorang satpam mendengarnya Dan berjalan mendekat Sarah berkata ke satpam Jangan kesini Cepat lapor polisi Tapi, satpam itu tidak menggubrisnya Ia memegang linggis dan berjalan maju Belum sempat melihat Sarah Si pembunuh seketika keluar dan menghabisi nyawanya Sarah tahu satpam sudah mati Ia langsung berdiri dan kabur Akhirnya, ia berhasil keluar Sampailah ia di jalan raya Ia minta tolong kepada pejalan kaki Tapi, belum sempat dijawab Muncul seorang pria botak Dan mengaku sebagai polisi Sambil menunjukkan lencana Mereka pun pergi Ia menenangkan Sarah Dan membawanya ke kantor polisi Saat pria botak membawa Sarah ke dalam gedung apartemennya Sarah tahu ia adalah teman si pembunuh Tapi, sudah terlambat Si pembunuh dan temannya menyeret Sarah ke lift Dan membawanya masuk ke kamar Mereka memaksa Sarah memberitahu lokasi uang suaminya Rupanya, mereka adalah mantan rekan bisnis suaminya Karena kejadian itu, hanya suaminya yang menuai hasil Ini alasan mereka datang Tapi, Sarah tidak tahu apa-apa Lalu, si pembunuh menyergap Sarah Dan melemparnya ke lantai Saat si pembunuh hampir menyiksa Sarah Pria botak menghentikannya Ia melihat di seluruh ruangan Hanya lukisan itu yang mencolok Akhirnya mereka mendapatkan yang mereka inginkan Tujuan telah tercapai Sebelum pergi, si pembunuh bertanya ke si botak Apa perlu membunuh Sarah Pria botak berkata Dia hanya mengetahui nama palsu kita Dan hanya bisa mendengar suara saja Tidak usah membunuhnya Mereka bergegas pergi Begitu mendengar pintu ditutup Sarah langsung lari mengunci pintu Ia pergi menemui jasad suaminya Lalu menangis terseduh-seduh Malam pun tiba Tiba-tiba, Sarah mencium bau si pembunuh Ia bergegas lari keluar Si pembunuh muncul Ia menyudutkan Sarah ke teras Lalu menyatakan niat aslinya Rupanya, mereka bukan datang untuk uang Tapi untuk 30 butir permata Mereka pura-pura pergi Untuk menguji Sarah saja Dan melihat di mana Sarah menyembunyikannya Ia pasti merahasiakannya Pria botak habis kesabaran karena Sarah tetap merahasiakannya Ia menekan kepala Sarah di udara Untuk memaksanya bicara Tapi, Sarah tetap tutup mulut Si botak yang emosi melempar kucingnya Dan melampiaskan amarahnya Hal ini membuat Sarah emosi dan menyerangnya Si pembunuh memarahi si botak Sudah cukup Rupanya, si pembunuh adalah pecinta kucing Mereka berdua cek cok Bahkan, mereka saling menghajar Saat ini, Sarah mendengar suara helikopter Ia naik ke atas dengan tangga Lalu melambaikan tangan meminta bantuan Helikopter perlahan mendekat Namun, tiba-tiba Sarah ditodong Ia hanya bisa pasrah sekarang Mereka berdua pura-pura tertawa dan melambaikan tangan Pilot helikopter mengiram mereka pasangan iseng Lalu pergi, tanpa memperhatikan mereka Pria botak yang emosi membawa Sarah masuk ke kamar Mereka membaringkannya di meja Si pembunuh menahannya Pria botak menyumpal mulut dan hidung Sarah Lalu menyiramnya dengan air Setiap kali Sarah kehabisan nafas Si botak akan mengendurkan handuknya Lalu bertanya di mana permatanya Karena disiksa berkali-kali Sarah sangat menderita Saat Sarah sudah tidak kuat lagi Bel pintu berbunyi Rupanya, kakak Sarah yang hamil dan suaminya datang Sarah memohon mereka untuk melepas kakaknya Ia akan membujuk kakaknya pergi Karena takut menambah masalah Kedua pembunuh ini setuju Sambil ditodong pistol Sarah membuka pintu Saat melihat wajah Sarah pucat pasi Kakaknya bertanya ada apa Sarah berkata dirinya sedang bertengkar dengan suaminya Suami kakaknya tidak tahan Dan ingin menasehati suami Sarah Saat si botak hampir menarik pelatuk Air ketuban kakaknya pecah Ia harus segera ke rumah sakit Saat Sarah melihat mereka pergi Sarah berkata Aku akan menemuimu nanti Sekembalinya ke kamar Si botak memaksa Sarah mengaku di mana permatanya Dan meminta temannya menambahkan es batu di araknya Mendengar kata es batu Sarah panik Ia menggiring si botak berbincang di teras Sarah berkata mungkin permatanya ada di teras Karena tengah malam ia mendengar suaminya Menggeser sesuatu di teras Ia juga mengaku Tangan suaminya bau tanah Mendengar hal itu Si botak segera beraksi Ia membanting setiap pot yang ada Sementara itu Si pembunuh yang sedang minum Menemukan permata di es batunya Ia segera menuang seluruh es batu ke wastafel Dan mencairkannya dengan air Ia ingin merebut semua permata Sambil mengamati kondisi di luar Si botak tahu telah ditipu Ia menarik Sarah dan berteriak Kebetulan Ia melihat tingkah laku rekannya yang aneh Setelah si pembunuh mengambil permata Menyusul ke teras seakan tidak tahu apa-apa Rupanya Si botak lebih hebat Akting si pembunuh yang sok santai Sudah diketahui oleh si botak Sebelum si pembunuh bertindak Si botak menembaknya Si pembunuh terjatuh Saat si botak mengambil permata itu Sarah mengambil pisau dan menyerangnya Dan menusuk punggung si botak Permata dan pistolnya jatuh Si botak langsung menyergap Sarah Sarah berpegang pada lampu dan jatuh Kabel lampu lepas dan listrik korslet Ruangan tiba-tiba gelap Sarah meraba-raba Mengambil pisau di sebelah suaminya Lalu pelan-pelan berjalan ke arah pintu Saat ia membuka pintu Ia dicekik oleh si botak Sarah hampir terbunuh Tapi si pembunuh yang belum mati Menerjang si botak Sarah langsung lari ke teras Tepat di pintu teras Sarah menendang pistol si botak Dan permatanya Sementara itu Si pembunuh yang terluka Akhirnya terbunuh Setelah membunuh rekannya Si botak pergi ke teras Ia melihat Sarah Menodongkan pistol ke arahnya Sarah mulai menembak Tapi tidak kena si botak Sarah yang buta hanya bisa mendengar Untuk menentukan lokasi si botak Sarah mulai memancingnya untuk bicara Tapi si botak yang licik hanya diam saja Di saat genting ini Tiba-tiba ada kembang api Si botak memanfaatkan situasi lalu melempar batu Untuk memancing Sarah Untungnya Sarah tidak terpancing Saat si botak menerjangnya Sarah meletuskan tembakan ke pundak si botak Lalu ia mengangkat sekantung penuh permata Dan bersiap untuk membuangnya Si botak tak tahan lagi Ia menerjang untuk mencegah Sarah Sarah menembak lagi Tapi tidak mengenai bagian vital Si botak mencekik Sarah Saat bergulat Sarah mencari waktu yang tepat Dan menembak leher si botak Lalu memutar badannya Dan mendorongnya sekuat tenaga Akhirnya Sarah berhasil selamat dari bahaya Ia jongkok di teras Tapi hatinya gelisah Di dunianya yang gelap Ingatan masa lalunya justru nampak Ia dulunya adalah wartawan Matanya terkena serpihan ledakan bom Saat meliput berita Sejak itu ia buta Hanya orang yang mengalaminya Baru bisa berubah kuat Dan berani menghadapi hidup Sarah lalu menyimpan permatanya Di kulkas seperti semula Akhir film ini Kucing Sarah yang dilempar tadi masih hidup Sebenarnya Kucing tak takut tinggi Jadi Meski dilempar dari ketinggian Ia tak akan mati Saya Cindy Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya